Berikut adalah pola mengasuh anak dari beberapa hewan yang penting untuk kita ketahui. Ini adalah hiu putih. Hiu putih adalah hewan yang melahirkan dan kemudian mengabaikan anak-anaknya. Setelah anak hiu putih dilahirkan, mereka berjuang untuk bertahan hidup sendiri dan tidak mendapatkan perhatian atau perlindungan dari induknya. Ini adalah hiu leopard. Hiu leopard juga tidak memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya setelah melahirkan. Anak hiu leopard harus segera belajar mencari makanan dan bertahan hidup sendiri. Ini adalah paus orca. Paus orca memiliki salah satu pola sosial paling kompleks di antara mamalia laut. Anak paus orca tetap bersama ibu mereka selama beberapa tahun setelah lahir. Ibu paus orca sangat peduli terhadap anak-anak mereka dan membantu mereka belajar cara berburu dan bertahan hidup. Ini adalah hiu mako. Hiu mako juga tidak memberikan perhatian maternal yang panjang kepada anak-anak mereka setelah melahirkan. Anak hiu mako harus mandiri sejak dini. Ini adalah ikan paus. Ikan paus adalah hewan yang hidup dalam kelompok besar dan mungkin tidak memiliki pola pengasuhan yang terstruktur. Anak ikan paus belajar dengan mengamati anggota lain dalam kelompok dan belajar bagaimana bertahan hidup di lingkungan laut. Ini adalah katak. Katak sering meletakkan telur di air atau di tempat yang lembab, dan mereka mungkin tidak memberikan perawatan maternal kepada telur atau anak katak. Anak katak sering menetas sebagai larva dan berkembang sendiri dalam tahap awal. Ini adalah rusa. Rusa betina sering merawat anaknya dengan baik. Mereka melindungi anak rusa dari bahaya, memberikan susu, dan mengajarkan mereka cara mencari makanan serta perilaku yang diperlukan untuk bertahan hidup. Ini adalah kelinci. Kelinci betina juga merawat anaknya dengan baik. Mereka melindungi anak kelinci di sarang mereka dan memberikan mereka susu sampai mereka cukup besar untuk makan makanan padat. Ini adalah Spinosaurus. Seperti banyak dinosaurus lainnya, Spinosaurus tidak memberikan perawatan parental kepada anak-anak mereka. Anak Spinosaurus harus mandiri sejak dini. Ini adalah Cameleon. Cameleon sering meletakkan telur di lingkungan yang aman, seperti di tanah atau di batang pohon. Mereka tidak memberikan perawatan parental kepada telur atau anak Cameleon. Ini adalah Kerbau. Kerbau biasanya merawat anak-anak mereka dengan baik. Mereka memberikan perlindungan, perawatan, dan menyusui anak kerbau mereka selama beberapa bulan setelah kelahiran. Ini adalah Panda. Panda betina sangat peduli terhadap anak-anak mereka. Mereka merawat anak panda dengan baik, memberikan perlindungan, perawatan, dan mengajarkan mereka cara makan bambu dan bertahan hidup. Ini adalah Sapi. Sapi biasanya merawat anak-anak mereka dengan baik. Mereka memberikan susu dan perlindungan, dan anak sapi sering tinggal bersama induk mereka dalam kelompok keluarga. Ini adalah Kambing. Kambing juga merawat anak-anak mereka dengan baik. Mereka memberikan susu dan perlindungan kepada anak kambing yang baru lahir. Ini adalah Anjing Roug Cholie. Anjing Roug Cholie adalah hewan yang sangat setia kepada pemiliknya dan sering memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak mereka. Mereka merawat anak-anak anjing dengan baik dan membantu mereka belajar perilaku sosial. Ini adalah Kledai. Kledai sering merawat anak-anak mereka dengan baik. Mereka memberikan perlindungan dan perawatan kepada anak Kledai yang baru lahir. Ini adalah Gajah. Gajah adalah hewan yang sangat peduli terhadap anak-anak mereka. Anak Gajah sering tinggal bersama induk mereka dalam kelompok keluarga yang besar, dan anggota keluarga lainnya juga membantu merawat dan melindungi anak-anak. Ini adalah Babi. Babi sering merawat anak-anak mereka dengan baik. Mereka memberikan susu dan perlindungan kepada anak Babi yang baru lahir. Ini adalah Serigala. Serigala biasanya tidak memberikan perawatan parental yang panjang kepada anak-anak mereka. Anak Serigala harus mandiri sejak dini dan belajar cara berburu dan bertahan hidup. Ini adalah Macan. Macan adalah hewan yang merawat anak-anak mereka dengan baik. Anak Macan sering tinggal bersama induk mereka dan diajarkan cara berburu dan bertahan hidup. Ini adalah Lumba-lumba. Lumba-lumba sangat peduli terhadap anak-anak mereka. Anak Lumba-lumba tinggal bersama induk mereka untuk waktu yang lama dan diajarkan cara berenang, berburu, dan berkomunikasi. Ini adalah Paus Bungkuk. Paus Bungkuk juga memiliki perilaku parental yang baik. Anak Paus Bungkuk sering tinggal bersama induk mereka dan diajarkan cara berburu ikan kecil serta perilaku yang diperlukan dalam kelompok. Pola mengasuh anak bervariasi di antara spesies hewan, dan dapat mencakup perawatan maternal yang intensif, keterlibatan keluarga, atau hanya pengabayan terhadap anak-anak yang harus mandiri sejak dini. Terima kasih.